Leo Messi secara mengejutkan membuat penghargaan terbaru di Super Ballon d'Or. FIFA merilis daftar nominasi penghargaan tahun ini dan cuma Messi yang layak mendapatkan Super Ballon d'Or. Bahkan Bape dan Haaland bukan tandingan Messi di penghargaan kali ini. Lionel Messi membuat statistik gemilang di musim 2022 dan 2023 di Timnas Argentina maupun di level klubnya Paris Saint-Germain. Kesempatannya dalam mendapatkan Ballon d'Or sangat terbuka lebar namun persaingan antara Messi dan Haaland sangatlah ketat. Namun sepertinya Haaland tak mungkin bisa mengalahkan statistik Messi dan mungkin Ballon d'Or kali ini kembali menjadi milik Lionel Messi. Leo Messi akan mendapatkan Super Ballon d'Or karena ini menjadi penghargaan terbesar pemain bola dan hanya Messi yang bisa mendapatkan. Messi menjadi satu-satunya pemain dunia yang mendapatkan 7 Ballon d'Or dan sudah saatnya Messi mendapatkan Super Ballon d'Or. Super Ballon d'Or sepertinya akan dinobatkan kepada Messi karena hanya Messi yang memenuhi standar mendapatkan Super Ballon d'Or. Pasalnya Messi sudah mengoleksi 7 Ballon d'Or dan tak ada pemain yang mendekati rekor Messi tersebut. Cristiano Ronaldo hanya mendapatkan 5 Ballon d'Or jadi tak heran jika hanya Messi yang bisa mendapatkan Super Ballon d'Or. Lionel Messi sepertinya akan kembali mendapatkan Ballon d'Or ke-8 setelah membuat rekor di PSG musim ini dan mengakhirinya dengan trofi juara. Ini adalah hari yang memecahkan rekor bagi PSG dan juga Messi. Sukses di musim ini membuat PSG menyalih peraihan 10 trofi Ligue 1 milik Saint-Étienne. Kemenangan ini juga menandai pertama kalinya dalam sejarah Liga, PSG berada di puncak last month sejak pertandingan putaran pertama hingga terakhir. Sebuah rekor yang dimulai sejak putaran ketiga musim 2021-2022 dan 73 pertandingan berturut-turut. Namun sepertinya Messi bisa mendapatkan Super Ballon d'Or-nya setelah memecahkan rekor-rekor di Liga Perancis musim ini. Messi berhasil mencetak 22 gol dan 20 asis. Itu raihan luar biasa untuk pemain yang sudah berusia 36 tahun. Dan Messi akan terus bersaing di benua biru karena ini merupakan benua yang paling kompetitif dan Messi akan terus mengejar rekor-rekor Cristiano Ronaldo. Jadi tak heran jika Super Ballon d'Or akan segera berada di tangan Messi karena berhasil memecahkan rekor Ronaldo di Eropa. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Messi layak dapat Super Ballon d'Or, geng? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.